Pemimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina harus diselesaikan melalui jalur diplomasi. Menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, penyelesaian konflik tersebut harus dilakukan secara komprehensif melalui jalur politik dan diplomasi. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, tentu seruan anti-Israel akan lebih meluas. Penyelesaian masalah Palestina memang sekali lagi harus dilakukan secara komprehensif, terutama lewat jalur-jalur politik dan lewat jalur diplomasi. Kalau ini tidak dilakukan, maka akan terjadi akselerasi dan eskalasi berbagai aksi anti-Israel dan mungkin juga anti-Amerika di berbagai negara. Dan itu sangat berbahaya dalam situasi sekarang ini. Ia menambahkan amarah publik pun tidak akan terkendalikan jika pemerintah Israel atau PBB tidak mengambil langkah cepat. Dan kemudian bisa saja amarah masa itu tidak terkendalikan kalau tidak ada langkah-langkah yang cepat dari pemerintah Israel sendiri dan juga pemerintah Amerika dan perserikatan bangsa-bangsa. Dari Jakarta, Hafid Al-Fizki melaporkan.